Si ek demikian istrinya berkata marah. Istrinya itu sejak menikah menyebut namanya begitu saja. Kau sendiri bilang bahwa kerajaan Teng Muda ini tidaklah sama dengan kerajaan Teng yang telah roboh, bahwa kerajaan ini menjadi sarang koruptor dan medan perebutan kekuasaan. Apalagi rajanya mengandalkan bimbingan seorang kejam dan jahat seperti Kong Lo Seng Jin, mengapa kau masih mau diperkuda oleh pemerintah macam itu? Lu Sian, istriku, jangankah salah mengerti. Aku sama sekali bukan menghambakan diriku kepada orang-orang tertentu, melainkan kepada negara dan bangsaku. Itulah sebabnya mengapa aku bisa mengatakan bahwa kerajaan Teng Muda ini tetap bukan pemerintahan yang baik, dan sesungguhnya aku sama sekali tidak ikut-ikut dengan kelaliman mereka. Aku bertugas menjaga keamanan di perbatasan barat untuk menghalau musuh dari luar yang hendak mengganggu wilayah kita, bertugas mengamankan keadaan daerah ini dari gangguan orang-orang jahat. Apa bedanya Lu Sian panas dan mukanya merah menambah kecantikannya? Kau kurung dirimu dengan tugas, dan kau kurung diriku pula dengan kekukuhanmu. Si Ek, kenapa kau tidak mau menerima permintaanku? Ah, kiranya cintamu terhadapku sudah mulai luntur Lu Sian bersungut-sungut, akan tetapi dia tidak menangis, tidak seperti kebiasaan kaum wanita kalau bertengkar. Lu Sian, mengapakah selalu berpemandangan sempit terhadap hubungan suami-isteri? Ketahuilah, istriku. Cinta kasih antar suami-isteri haruslah lebih masak, tidak seperti cinta kasih muda-mudi yang belum terikat oleh pernikahan. Cinta muda-mudi masih mentah, hanya terdorong rasa saling suka dan mabuk oleh daya tarik masing-masing. Akan tetapi, cinta kasih suami-isteri lebih mendalam, lebih matang dan libat-melibat dengan kewajiban, saling berkorban dan mengurangi pementingan diri sendiri. Sekarang ini, aku menjalankan kewajibanku sebagai suami dan ayah, juga sebagai seorang patriot, kau tinggal di sisiku melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu, apalagi kekurangannya. Kalau kau ajak aku dan anak kita pergi merantau, bukankah itu berarti kita sama-sama melarikan diri daripada kewajiban? Bagaimana pula dengan pendidikan busong? Kau tahu sendiri, anak kita itu maju sekali dalam ilmu surat. Lusian mengebrak meja dengan tangannya sehingga ujung meja tebal itu menjadi somplak. Cukup. Bosan aku mendengar kuliahmu. Kalau aku tahu bahwa cintamu terhadapku hanya untuk membuat aku terikat kewajiban-kewajiban, tidak sedih aku sambil berkata demikian. Lusian lari memasuki kamar dan membanting pintu keras-keras. Kam si ek berdiri tercengang dan terpaku memandang meja, berulang kali menarik napas panjang. Kemudian ia pun memasuki kamar lain karena tidak mau membuat istrinya makin marah. Ia tahu bahwa kalau sedang marah begitu, istrinya sama sekali tidak suka didekatinya. Di dalam kamar, kam si ek duduk termenung sampai akhirnya ia tertidur dengan duduk, mukanya disembunyikan di atas kedua lengan. Dan pada pagi harinya, baru ia tahu bahwa istrinya telah pergi meninggalkannya, meninggalkan putra mereka. Dia yang sudah mengenal baik watak istrinya, tahu pula bahwa percuma saja kalau ia mengejar, percuma pula kalau ia menanti. Istrinya tidak akan mau kembali, karena watak istrinya itu, sekali mengeluarkan kata-kata, akan dipegangnya sampai mati. Baru tujuh tahun mereka menikah. Ia baru berusia 29 tahun. Lusian baru berusia 25. Mereka berdua masih muda dan sudah harus berpisah. Kam si ek merasa betapa berat derita hidup yang dialaminya. Apalagi kalau Bu Song, puteranya yang baru berusia 6 tahun itu bertanya tentang ibunya, serasa dicabik-cabik hatinya. Puteranya itu cerdik sekali dan agaknya puteranya yang berusia 6 tahun itu sudah dapat menduga apa yang terjadi antara ayah dan bundanya. Apakah ibu nakal dan ayah mengusirnya? Apakah kesalahan ibu berkali-kali Bu Song bertanya, dan selalu Kam si ek menjawab bahwa ibunya sedang pergi ke selatan, menengok kakeknya yang sedang menjadi ketua Bengkau di Namcau. Bu Song tidak menangis, hanya menyatakan heran dan tidak percaya mengapa ibunya pergi begitu saja tanpa pamit kepadanya, pergi tidak mengajak ayahnya ataupun dia. Ketika anak itu mendesak-desaknya, Kam si ek yang sedang pusing dan duka itu membentaknya dengan keras. Sejak itu Bu Song tidak mau bertanya lagi tentang ibunya, akan tetapi diam-diam anak ini hatinya penuh pertanyaan dan menduga-duga siapa yang bersalah antara ayah dan ibunya. Ia sudah terlalu sering mendengar ayah dan ibunya bercek-cok. Ia tahu bahwa mereka bertengkar akan tetapi tidak tahu apa urusannya dan tidak tahu pula siapakah sebetulnya yang salah di antara mereka. Semenjak istrinya pergi meninggalkannya, hidup seakan-akan hukuman bagi Kam si ek. Setelah Lu Sian pergi, barulah ia merasa betapa sunyi rasanya dan betapa tiada kegembiraan sama sekali dalam hidupnya. Kalau keadaan kerajaan Teng Muda tidak seburuk itu, agaknya ia akan mendapat hiburan dengan pekerjaannya. Akan tetapi keadaan kerajaan Teng Muda ini benar-benar seperti yang digambarkan Lu Sian dalam pertengkaran mereka. Memang betul bahwa kerajaan Liang yang merobohkan dinasti Teng itu dapat dihancurkan dan dapat pula didirikan kerajaan Teng Muda dengan pimpinan para keturunan keluarga Raja Teng, namun keadaannya sudah amat buruk dan rusak. Pimpinan Muda itu hanya sekelompok orang-orang yang mengumbar nafsu, orang-orang yang mengejar kesenangan belaka, mengejar kedudukan dan kemuliaan. Setelah memperoleh kedudukan dan kemuliaan, orang-orang yang tadinya menjadi pejuang gagah berani menjadi lupa sama sekali akan tujuan perjuangan mereka. Setiap orang pejuang tadinya bercita-cita menghalau penindas, menghalau kelaliman demi kesejahteraan rakyat jelata, demi nusa dan bangsa. Akan tetapi, begitu para pejuang ini merasakan kenikmatan daripada kedudukan dan kemuliaan, mabuklah mereka dan lupalah mereka akan cita-cita luhur itu. Masa bodoh rakyat yang melarat tertindas. Masa bodoh orang lain. Aku yang berjuang mati-matian. Aku yang bertaruh nyawa. Aku pula yang harus senang. Mengapa memikirkan orang lain? Begitulah kira-kira bantahan dan sanggahan mereka apabila sewaktu-waktu suara hati pejuang menuntut mereka di dalam hati sanubari. Namun di dunia ini tiada yang kekal. Kesenangan tidak, kedudukan pun tidak. Semua pasti berakhir, kesenangan dan kesusahan silih berganti mengisi hidup. Semua serba berputar. Selama manusia mengenal suka, tentu ia akan bertemu dengan duka. Siapa yang mengabdi kepada duka, pasti sekali waktu akan diperbudak suka. Inilah hukum timbal balik yang tak terbantahkan lagi. In yang. Titik kedua ujung polos yang memutar segala sesuatu di alam maya pada ini. Tiga tahun semenjak Lusian meninggalkan Kam Si Ek tanpa pernah ada berita, maka Kam Si Ek mengalami pernikahannya yang kedua. Gadis pilihannya kali ini adalah putri seorang si Ucai, gelar sastrawan, bernama Chiu Buwee Hwa. Tentu saja tidak secantik Lusian karena putri Bengkau Ju itu memang memiliki kecantikan yang sukar dicari keduanya, akan tetapi Chiu Buwee Hwa terdidik sebagai seorang wanita yang halus perangainya, bersusila dan berkebudayaan tinggi. Yang mendesak Kam Si Ek adalah sucinya sendiri, yaitu Lai Kuilan yang sekarang telah menjadi Nikau, pendeta wanita, dikelenteng Kuan Imbyo, dan berjuluk Kuilan Nikau. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Lai Kuilan ini pun menjadi korban asmara. Ia jatuh hati kepada Kue E Seng, kemudian patah hati melihat Kue E Seng terjungkal di dalam jurang yang pasti akan membawa maut bagi pendekar itu. Inilah sebabnya mengapalai Kuilan kini menjadi seorang Nikau, setelah ia tertarik oleh ajaran dan ceramah para pendeta wanita yang sering dikunjunginya. Kuilan Nikau yang menyaksikan kehancuran rumah tangga sutenya, menjadi ikut berduka. Maka dari itu, dialah yang mendesak kepada Kam Si Ek untuk menikah lagi, karena hal ini selain perlu bagi Kam Si Ek sendiri, juga amat perlu bagi Bu Song. Anak itu tentu saja memerlukan kasih sayang seorang ibu, dan karena ibunya sendiri sudah pergi meninggalkannya, sebaiknya dicarikan pengganti seorang ibu yang baik budi. Dan pilihan mereka jatuh kepada Kue E Hwa, puteri tunggal sastrawan Kue Kuan yang hidup menduda di Dusun Ting Chan di kaki gunung Chin Ling San di lembah Sungai Hong. Upacara pernikahan antara Kam Si Ek dengan Chiu Bue E Hwa, dilangsungkan secara sederhana sekali. Namun karena Kam Si Ek adalah seorang jenderal muda yang terkenal dan disegani, maka tetap saja menjadi meriah dengan datangnya para pembesar dan orang-orang ternama. Akan tetapi, setelah perayaan pesta pernikahan itu selesai, muncullah peristiwa-peristiwa yang membuat hati Kam Si Ek lebih menderita lagi. Tepat pada malam pernikahannya, ketika para tamu sudah pulang, di waktu malam sunyi dan kedua mempelai sudah memasuki kamar pengantin, tiba-tiba jendela kamar itu diketuk orang dari luar dan ada suara membentak, Kam Si Ek, kalau kau benar laki-laki, keluarlah. Mendengar suara ini, Chiu Bue E Hwa menjadi pucat dan mempelai wanita ini memegang lengan suaminya sambil berkata dengan suaranya gemetar, harap jangan layani orang itu. Tentu saja Kam Si Ek menjadi curiga. Sebagai seorang laki-laki yang gagah perkasa, mana mungkin ia tidak melayani orang yang menantangnya seperti itu? Ia memandang tajam wajah istrinya, lalu bertanya, mengapa? Siapa dia dalam suaranya jelas terkandung kecurigaan dan penasaran. Tiba-tiba Chiu Bue E menangis sedih. Lalu terisak-isak berkata, Dia, dia, itu Giam Suilok, orang sekampung denganku. Dia, seorang jago silat muda di kampung kami, dan dia pernah melamarku akan tetapi, ditolak oleh ayah. Biarpun dia seorang pendekar yang terkenal baik, namun ayah tidak suka, karena dia buta huruf. Ah, dia telah bersumpah hendak menjadi suamiku dan kalau aku menikah dengan orang lain, maka dia akan memusuhi suamiku. Harapkah suka menaruh kasihan, dan jangan melayaninya. Kam si ek mengerutkan keningnya. Mana ada aturan begini? Biarpun disebut pendekar oleh istrinya, jelas bahwa pemuda itu seorang yang tidak tahu aturan. Setelah ditolak lamarannya, bagaimana berani bersumpah hendak memusuhi siapapun yang menjadi suami BEHWA? Dan kalau dia tidak mau melayaninya, bukankah ia akan disangka pengecut dan penakut? Kau bilanglah terus terang, apakah sebabnya kau melarangku melayaninya? Apakah kau suka kepadanya? BEHWA masih menangis ketika ia menjatuhkan dirinya berlutut di depan suaminya. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Ahaha, bukankah aku sudah menjadi isterimu? Jiwa ragaku kuserahkan kepadamu, bagaimana pikiranku dapat mengingat laki-laki lain? Suamiku, aku memohon kau tidak melayaninya, karena aku tidak ingin kalian bertempur, kemudian seorang di antara kalian terluka atau terbunuh. Kau suamiku, tentu saja aku berpihak kepadamu, akan tetapi, dia terkenal sebagai seorang yang gagah dan baik di kampung kami, dia bukan orang jahat. Kam si ek mengangkat bangun istrinya dan memeluknya. Jangan kau khawatir, aku akan menasah hatinya. Kalau tidak terpaksa, aku takkan bertanding dengannya. Kembali daun jendela diketuk dari luar. Kam si ek, aku gamswi lok dari Chin Ling San. Ada urusan di antara kita berdua yang harus diselesaikan sekarang juga. Apakah kau benar-benar tidak berani keluar? Hem, kau tunggulah kam si ek lalu melepaskan istrinya, menyambar senjatanya dan membuka daun jendela, terus melompat keluar. Di pekarangan belakang rumah, tempat yang sunyi, di bawah sinar bulan purnama, ia melihat seorang laki-laki muda yang bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam. Sinar mati orang itu muram, akan tetapi wajahnya membayangkan kegagahan dan kejujuran. Biarpun merasa tak senang melihat orang ini begitu tidak tahu aturan, namun sedikitnya kam si ek kagum akan keberanian dan kejujurannya. Orang segiam, baru saja istriku bercerita tentang dirimu. Kau seorang laki-laki, bagaimana begini tak tahu aturan dan tak tahu malu? Dia sudah menjadi istri orang, mengapa kau masih saja mengejar-ngejar? Apakah di dunia ini hanya ada dia seorang wanita? Perbuatanmu datang malam ini, benar-benar merupakan penghinaan bagiku. Akan tetapi mengingat bahwa kau bertindak karena kebodohanmu, aku mau maafkan dan harapkah segera pergi dari sini, jangan memperlihatkan diri lagi. Perkara ini habis sampai di sini saja. Giam Suwilok mengertak gigi dan berkata, suaranya lantang penuh kegeraman hati, kam si ek, enak saja kau bicara. Semenjak kecil aku mengenal B.E.H.W.A. Belasan tahun aku melihatnya, aku mimpikan dia, dan ayahnya menolak lamaranku karena aku seorang miskin dan bodoh. Karena itu aku sudah tak dapat hidup lagi kalau tidak dapat berjodoh dengan Ciu B.E.H.W.A. Aku sudah bersumpah akan mati di ujung senjata siapa yang menjadi suaminya, atau membunuh suami itu. Sekarang dia menjadi istrimu. Nah, mari kita selesaikan persoalan ini. Kau harus mati di tanganku atau aku yang akan mampus di tanganmu untuk mengakhiri penderitaan batin ini. Sambil berkata demikian, Giam Suwilok mencabut goloknya. Kam si ek menjadi marah. Kau benar-benar seorang yang berwatak berandalan dan tidak menggunakan aturan. Tak perlu banyak cakap. Pendeknya berani atau tidak kau mengakhiri urusan ini di ujung senjata? Kalau tidak berani, sudahlah, sedikitnya aku tidak akan menderita lagi karena tahu bahwa ayah B.E.H.W.A. memilih kau bukan karena kau lebih gagah daripada aku, melainkan karenakah seorang panglima, biarpun hanya panglima pengecut. Tutup mulut. Lihat golokku siap menandingimu bentak kamsi ek yang juga sudah mencabut golok emasnya. Giam Suwilok tertawa bergelak lalu menerjang maju dan terjadilah pertandingan hebat dan seru antara kedua orang itu. Pemuda tinggi besar bermuka hitam itu bertanding dengan nekat. Goloknya menyambar-nyambar dengan amat cepat dan kuat, agaknya bernafsu sekali untuk segera merobohkan lawan yang amat dibencinya karena telah mengawini wanita yang menjadi idaman hatinya. Kalau saja ilmu silatnya agak lebih tinggi tingkatnya, agaknya kamsi ek akan repot menghadapi terjangan penuh nafsu dan nekat ini. Akan tetapi ternyata tingkat kepandayan Giam Suwilok tidaklah sehebat nafsunya, dan dibandingkan dengan kamsi ek ia kalah jauh. Dengan tenang sekali kamsi ek menggerakkan golok emasnya menangkis sampai belasan jurus, kemudian setelah ia melihat kelemahan lawan dan banyaknya kesempatan terbuka karena kenekatan itu, mulailah ia menerjang dan membalas. Akan tetapi kamsi ek tidak berniat membunuh lawannya yang sama sekali tidak mempunyai dosa terhadapnya itu, maka setelah melihat kesempatan baik, goloknya menyerempet pangkal lengan kanan lawannya. Giam Suwilok mengeluh, pangkal lengannya luka dan goloknya terlepas dari pegangan. Ia tidak mengerang kesakitan, hanya menahan rasa nyeri, lalu berkata, Kau menang. Nah, lekas bacoklah leherku, aku tidak ingin hidup lagi. Kamsi ek tersenyum dan menyimpan goloknya. Justru aku hendak membiarkan kau hidup, sobat. Kau masih muda dan biarlah kau hidup lebih lama untuk menyesali perbuatanmu yang lancang ini. Kau akan merasa malu sendiri akan sepak terjangmu yang bodoh ini. Nah, kau pergilah. Giam Suwilok memandang dengan meco bersinar-sinar penuh kemarahan. Kamsi ek. Aku mengaku kalah dan minta mati, akan tetapi kau membiarkan aku hidup, agaknya kau ingin lebih menyiksaku. Akan tetapi, akan datang saatnya aku kembali mencarimu. Sebelum aku mati di tanganmu atau kau mati di tanganku, aku takkan mau sudah setelah berkata demikian, dengan tangan kiri ia menjemput keloloknya lalu pergi menghilang di balik gelap malam. Kamsi ek berdiri tertegun, hatinya penuh penyesalan. Ia tidak tahu bahwa sejak tadi, seorang anak kecil berusia sembilan tahun mengintai dari balik semak ke semak. Anak ini adalah puterannya sendiri, Kam Busong. Semenjak beberapa hari ini, Busong mengunci diri di dalam kamarnya dan menangis saja. Malam ini ia membawa buntalan pakaian, diam-diam keluar dari kamarnya, dan terkejut menyaksikan pertempuran di pekarangan belakang. Ia bersembunyi dan mengintai, kemudian setelah ayahnya kembali ke dalam rumah, ia cepat berlari keluar dan lenyap pula di tempat gelap. Dapat dibayangkan betapa duka dan bingungnya hati Kamsi ek. Pernikahannya yang kedua itu amat cepat disusul dua peristiwa yang mengganjal hatinya. Peristiwa dengan Giam Suilok sudah cukup menjengkelkan, akan tetapi peristiwa kedua, larinya Kam Busong benar-benar membuatnya berduka dan gelisah sekali. Tentu saja ia segera menyebar orang-orangnya untuk mencari, namun hasilnya sia-sia belaka. Anak itu tidak dapat ditemukan, seakan-akan ditelan bumi tanpa meninggalkan bekas. Mula-mula ia menyangka bahwa Giam Suilok yang melakukan penculikan, akan tetapi ketika ia menyuruh orangnya menyelidik, ternyata Giam Suilok kembali ke Cien Lingsan, merawat luka dan memperdalam ilmu silat, sama sekali tidak tahu menahu tentang lenyapnya Kam Busong. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Kuei Seng. Sengaja kita lakukan ini agar jalan cerita dapat tersusun baik, karena memang ada hubungannya antara tokoh-tokoh yang diceritakan itu. Telah kita ketahui betapa dalam keadaan linglung, Kuei Seng telah melayani cinta kasih seorang nenek-nenek di neraka bumi selama belasan hari ketika arus maut di neraka bumi itu melua pahirnya dan cuaca menjadi gelap. Setelah cuaca menjadi terang kembali, pikirannya pun menjadi terang dan sadarlah ia bahwa ia telah mencurahkan kasih sayangnya kepada seorang nenek-nenek yang memang menghendaki ia menjadi suaminya. Bagaikan bila Kuei Seng memukuli muka dan kepalanya sendiri, kemudian ia meloncat ke dalam air arus maut, menyelam dan berenang melawan arus. Bukan main kuatnya arus itu, seekor ikan pun agaknya takkan mampu berenang melawan arus itu. Akan tetapi selama tiga tahun berdiam di dalam neraka bumi, Kuei Seng telah memperoleh kemajuan yang luar biasa. Berkat latihan semedi menurut ajaran kitab semedi, tenaga luakangnya meningkat hebat beberapa kali lipat, sedangkan ilmu silatnya juga tanpa ia sadari telah menjadi hebat luar biasa setelah ia memahami kitab ilmu perbintangan. Kini menghadapi terjangan arus yang demikian ganasnya, Kuei Seng dapat mempergunakan luakangnya, menyelam dan berenang sepenuh tenaga sambil menahan napas. Beberapa kali ia terpukul kembali, namun dengan gigih Kuei Seng maju terus. Benturan-benturan dengan batu ketika ia dihempaskan arus maut, tidak terasa oleh tubuhnya yang sudah menjadi kuat dan kebal. Kadang-kadang ia muncul di permukaan air untuk mengambil napas, lalu menyelam kembali dan bergerak maju terus. Bukan main hebatnya perjuangan melawan arus maut ini. Perjuangan mati-matian dan ia tidak tahu bahwa andai kata tiga tahun yang lalu ia harus melakukan perjuangan macam ini, tentu ia akan tewas. Akhirnya ia dapat keluar dari dalam terowongan dan ketika ia muncul di permukaan air, ia melihat langit menyinarkan cahaya terang-benderang, membuat matanya silau karena sudah terlalu lama ia tinggal di tempat agak gelap. Biarpun sudah keluar dari terowongan arus maut, namun sungai yang diterjangnya ini diapit-apit dinding batu karang yang amat tinggi. Ia berenang terus dan akhirnya, sejam kemudian, ia melihat dinding yang biarpun masih amat tinggi dan curam, namun tidak selicin dinding yang telah ia lalui. Cepat ia berenang ke pinggir, menangkap celah dinding batu karang dan mengangkat tubuhnya ke atas. Cepat ia bersilah di bawah dinding karang untuk memulihkan tenaganya dan pernapasannya. Akan tetapi, setelah tenaganya pulih, ia teringat akan perbuatannya dengan nenek itu dan, tiba-tiba Kwee Seng menangis, lalu menampari pipinya beberapa kali sampai kedua pipinya bengkak-bengkak matang biru. Sebentar kemudian ia tertawa-tawa, suara ketawanya bergema di sepanjang sungai yang diapit dinding karang. Kemudian ia merayap naik melalui dinding yang tidak kerata, menggunakan tangan kirinya menangkap dan menginjak celah-celah karang. Cepat sekali gerakannya, seperti seekor menyet saja. Tak sampai seperempat jam, ia telah berada di atas tanah datar, di lembah sungai di lareng bukit Liong Kwee San. Tak jauh di sebelah depan, ia melihat puncak di mana tiga tahun yang lalu ia bertanding mati-matian melawan Pat Jiusen Ong Liugan, di mana ia dirobohkan secara pengecut oleh jerum-jerum beracun Bayisan. Hahaha tiba-tiba Kwee San tertawa bergelak sambil berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang lebar. Rambutnya riap-riapan karena ketika melawan arus tadi pita rambutnya hilang entah kemana, bajunya robek-robek, kedua pipinya bengkak-bengkak, akan tetapi matanya bersinar terang biarpun mulutnya tersenyum setengah mewek seperti orang mau menangis. Masih terdengar suaranya tertawa-tawa ketika tubuhnya berloncaran dengan gerakan yang luar biasa, tidak seperti manusia lagi, melainkan lebih pantas iblis penjaga gunung sedang menari-nari. Memang patut dikasihani Kwee San ini. Karena tergila-gila akan kecantikan Liu Lucian dan kecewa melihat watak gadis yang ia cinta, ia menjadi seorang pemabok. Kini setiap kali teringat kepada Lucian ia masih tertawa-tawa. Kemudian pengalamannya dengan nenek-nenek di dalam neraka bumi benar-benar telah membuat rusak pikirannya, membuat ia tak kuat lagi menahan tekanan batin, membuatnya seperti gila. Kalau teringat kepada nenek-nenek itu, ia menangis. Maka sejak saat itu kembali ke dunia ramai, tawa dan tangis silih berganti dilakukan oleh pendekar muda ini. Seorang pendekar muda yang tadinya terkenal tampan dan gagah perkasa, kini berubah menjadi seorang berpakaian compang-camping yang suka tertawa dan menangis, pendeknya berubah menjadi seorang jembel gila. Dan semua ini karena asmara. Akan tetapi, sesungguhnya Kwee San sama sekali tidaklah gila. Ia hanya seperti orang gila kalau teringat kepada Liulusian dan teringat pula kepada si nenek, karena kedua orang itu mengingatkan ia akan semua pengalaman dan perbuatannya. Kalau ia sedang sadar, Kwee San tetap merupakan pendekar yang gagah perkasa, yang cerdik dan berpemandangan luas. Ia tidak pernah pula melupakan Kwee San yang telah berlaku jurang dan menyebabkan ia terjungkal ke dalam jurang di puncak Liong Kwee San. Ia tidak pula dapat melupakan guru Kwee San, Ban Pilocia yang telah membunuh atau lebih hebat lagi, menodai Ang Siaw Hwa sehingga wanita itu membunuh diri. Tidak pula lupa kepada Liulusian yang telah menolak cintanya dan bahkan menghinanya. Demikianlah, Kwee San mulai dengan perantauannya. Ia tetap berpakaian seperti jembel, pakaian yang compang-camping penuh tambalan, rambutnya riap-riapan, akan tetapi tubuhnya selalu bersih terpelihara. Di dalam perantauannya bertahun-tahun ini, tak pernah ia melupakan tugasnya sebagai seorang gagah, seorang pendekar yang aneh dan sakti. Namun, tetap seperti dahulu, ia melakukan perbuatannya dengan keras sembunyi-sembunyi. Maka dari itu, semenjak ia keluar dari neraka bumi, muncullah di dunia Kang Ong seorang tokoh aneh tak terkenal yang luar biasa, yang menggegerkan dunia Kang Ong karena banyak sekali tokoh-tokoh dunia hitam dihancurkan oleh pendekar gila ini. Akhirnya ada yang mengenalnya sebagai Kim Mueng dan makin terkenallah nama ini yang dahulu malah tidak begitu terkenal. Kalau dulu hanya tokoh-tokoh terbesar di dunia Kang Ong saja yang mengenal Kim Mueng sebagai seorang pendekar muda yang berkepandayan tinggi, kini dunia Kang Ong mengenal Kim Mueng sebagai seorang pendekar gila, sungguh pun jarang ada orang pernah melihatnya beraksi. Dengan demikian, dalam perantauannya, orang-orang yang bertemu dengan Kue E Seng hanya mengira dia seorang jebel gila, sama sekali tidak ada yang pernah mengira bahwa dia inilah Kim Mueng, tokoh Kang Ong yang baru muncul dan membuat geger dunia persilatan itu. Rasa penasaran di hatinya terhadap Bayi San membuat Kue E Seng mengarahkan perantauannya menuju ke daerah hitam. Ia hendak meluaskan pengalaman dan sekalian mencari Bayi San atau Banpilosia yang keduanya masih mempunyai perhitungan dengannya. Bangsa hitam adalah bangsa nomad, perantau, yang terkenal gagah perkasa, ulet dan pandai perang. Karena iklim dan keadaan tanah di mana mereka hidup, yaitu di daerah timur laut yang penuh gunung-gunung, gurun-gurun pasir, dan salju, maka mereka dipaksa oleh keadaan untuk selalu berpindah-pindah tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Inilah sebabnya mengapa suku bangsa hitam amatulat dan berani. Dan ini pula agaknya yang menyebabkan hitam seringkali mengadakan penyerbuan ke selatan dalam usaha mereka mencari tempat yang lebih makmur untuk bangsa mereka. Akan tetapi, berkali-kali mereka terpukul mundur oleh bala tentara kerajaan selatan sehingga akhirnya mereka tidaklah begitu berani melakukan penyerbuan secara liar, melainkan baru berani menyerbu setelah direncanakan terlebih dahulu. Karena usaha mereka yang terus-menerus menyerbu ke selatan inilah maka bangsa hitam selalu dianggap sebagai musuh besar oleh orang selatan, dari zaman dinasti manapun juga. Pada waktu Kwe Seng melakukan perantauannya ke daerah hitam, yang dijadikan ibu kota hitam adalah kota Pauto di lembah Sungai Kuning, termasuk daerah Mancuria Selatan. Rajanya adalah Raja Kulukan, seorang raja yang terkenal gagah dan suka perang, namun amat dicinta oleh rakyatnya karena ia selalu bertindak adil dan penuh perhatian terhadap rakyatnya. Raja Kulukan mempunyai belasan orang putra dan putri, akan tetapi semua itu lahir dari para selir. Adapun permaisurinya hanya mempunyai seorang anak perempuan, yang dengan sendirinya menjadi putri mahkota. Putri mahkota ini bernama Putri Tayami yang semenjak kecil digembleng oleh ayahnya sendiri, pandai menunggang kuda, pandai bermain panah dan pandai pula mainkan tombak dan pedang. Selain ini, ia pun seorang putri yang amat cantik jelita, menjadi kenangan dan kembang mimpi semua pemudah hitam. Namun tak seorang pun di antara para pemuda berani main-main dengan putri Tayami. Bukan saja karena Tayami adalah putri mahkota, akan tetapi terutama karena mereka gentar menghadapi kegagahan putri ini. Kalau Tayami sudah ikut maju perang dengan pedang pusaka di tangan, yaitu pedang besi kuning, dengan gendawa dan anak panah menghias bahu, menyengkelit tombak, bukan main hebatnya putri ini. Entah sudah berapa banyak tentara musuh yang roboh oleh anak panahnya, pedangnya, maupun tombaknya. Hitam memiliki pula banyak panglima-panglima perang yang berilmu tinggi di antaranya adalah panglima tua Kalisani dan panglima muda Bayisan. Hanya dua orang ini yang paling hebat kepandainya di antara semua panglima yang juga memiliki keistimewaan masing-masing. Akan tetapi hanya kedua orang panglima itu yang memiliki ilmu silat dari selatan dan barat. Adapun Ban Pilosia, biarpun terkenal namun tidaklah langsung membantu pergerakan bangsanya. Dia adalah guru dari panglima muda Bayisan, namun jarang ia tinggal terlalu lama di hitam. Ia lebih suka merantau ke selatan, ke dunia yang lebih ramai dan lebih banyak terdapat kesenangan-kesenangan yang sesuai dengan selera nafsunya. Dasar watak manusia jantan, di mana-mana sama saja. Asalkan melihat wanita cantik, tentu mereka itu saling berebutan. Yang kasar yang halus, ya begitu juga. Hanya yang kasar itu mengeluarkan perasaan hatinya melalui kata-kata kasar atau pandang macu kurang ajar, sedangkan yang halus diam-diam menyimpan di hati. Namun hakikatnya, sama juga. Di antara setian banyaknya pemuda hitam yang jatuh hati terhadap Puteri Tayami, termasuk juga Bayisan dan Kalisani. Kita sudah mengenal Bayisan sebagai seorang tokoh muda yang khas akan wanita cantik, yang jahat dan keji, tidak segan-segan melakukan perkosaan terhadap wanita yang manapun juga, baik ia istri orang maupun anak orang, baik ia mau ataupun tidak. Maka tidak mengherankan apabila Bayisan tergila-gila kepada Putri Mahkota bangsanya sendiri yang demikian jelita ayu. Akan tetapi, yang amat mengherankan adalah Panglima tua Kalisani. Usianya sudah 40 tahun lebih, dua kali usia Tayami, namun Panglima yang belum pernah menikah ini secara diam-diam tergila-gila pula kepada Tayami. Hanya bedanya, kalau Bayisan mengungkapkan perasaannya melalui senyum dan pandang mata, kadang-kadang kata-kata kurang ajar, adalah Kalisani memendam dalam hati, dan mungkin hanya dapat terlihat oleh Tayami sendiri melalui pancaran sinar mata penuh kasih sayang. Namun, semua harapan para muda termasuk dua orang Panglima itu, sebenarnya sia-sia belaka. Putri Mahkota Tayami sudah mempunyai pilihan hati sendiri. Ia telah menjatuhkan cinta kasihnya kepada seorang bekas temannya semenjak kecil, putra dari pelayan pribadi ayahnya. Kini bekas teman itu telah menjadi seorang pemuda tampan dan gagah. Biarpun pangkatnya hanya perwira menengah, namun kegagahannya dalam pandang matah, Tayami tiada yang dapat menandinginya. Pemuda ini bernama Salinga, biarpun keturunan pelayan raja, namun semenjak nenek moyangnya dahulu amat setia dan berdarah patriot. Raja kulukan amat mencinta putrinya, dan raja ini pun berpemandangan luas, tidak mengukur pribadi seseorang dari kedudukannya. Maka biarpun ia tahu akan hubungan antara putrinya dengan Salinga, raja ini tidak pernah menegur putrinya. Malah ketika bayisan mengadukan hubungan itu, ia memarahi bayisan. Bayisan ini biarpun terkenal di luaran sebagai panglima muda, namun adalah putra raja kulukan juga. Putra yang lahir dari seorang wanita yang telah bersuamikan seorang pembantu raja, akan tetapi oleh suaminya seakan-akan dijual kepada raja karena mengharapkan kenaikan pangkat. Peristiwa ini terjadi ketika raja kulukan masih muda dan tidak kuat menghadapi godaan istri panggawa itu. Namun setelah mengetahui niat licik dari panggawa yang menjual istrinya sendiri itu, raja ini malah menjatuhkan hukuman kepada si panggawa, sedangkan istri panggawa itu ia ambil sekalian menjadi selirnya. Hal ini dilakukan untuk mencuci segala noda. Anak yang lahir dari hubungan inilah yang sekarang menjadi panglima muda bayisan. Cinta kasih antara orang muda adalah cinta kasih murni yang timbul dari hati sanubari. Adalah dewa yang menjodohkan, bagaimana kita manusia hendak merusaknya, bayisan. Kalau adikmu Tayami memang saling mencinta dengan salingah, biarlah. Salingah seorang pemuda baik, apa salahnya? Akan tetapi, Sri Baginda. Adinda Tayami adalah seorang puteri mahkota, sedangkan salingah, seorang prajurit biasa. Hem, dia seorang perwira. Apa artinya? Seorang puteri mahkota jodohnya adalah pangeran, atau yang setingkat. Hahaha, bayisan. Alangkah sempit pandanganmu. Siapakah yang membuat hati dan menimbulkan cinta? Hanya para dewa yang tahu. Siapa sekarang yang membuat segala macam pangkat dan kedudukan? Hanya manusia. Apa sukarnya kalau sekarang aku mengangkat salingah menjadi pangeran atau penggawa yang tinggi kedudukannya? Mudah saja, bukan? Akan tetapi aku tidak mau lakukan itu, sebab kenaikan tingkat harus dilakukan menurut jasa dan pahala. Kalau aku mengangkat salingah, berarti suatu penghinaan, baik bagi salingah maupun bagi keluargaku sendiri. Nah, cukup, tak perlu kau mencampuri urusan dalam hati Tayami. Demikianlah, dengan hati mengkal dan penuh dendam bayisan selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan hati Tayami dan menjatuhkan diri salingah. Akan tetapi, tentu saja ia tidak berani secara berterang melakukan hal ini, karena salingah adalah kekasih Tayami dan bahwa dia tergila-gila pula kepada Tayami, adik dirinya. Pagi hari itu Kwee Seng memasuki kota Raja Paoto yang sedang ramai. Segera ia menarik perhatian karena pakaiannya yang compang-camping dan penuh tambalan itu menunjukkan bahwa dia orang dari selatan. Namun sikapnya yang seperti orang gila membuat orang-orang hanya tertawa kepadanya. Memang pada waktu itu banyak sekali orang hitam sudah berpakaian seperti orang Han, dengan pakaian yang dapat mereka rampas kalau mereka menyerbu ke selatan, atau pakaian yang mereka tukar dengan kulit dan bulu domba. Banyak juga pedagang-pedagang dari selatan sampai hitam, mempertaruhkan keselamatan nyawanya. Bagi para pedagang, di mana ada untung kesana ia pergi, tak peduli di sana terdapat bahaya menantang. Keramaian kota Raja Paoto ada sebabnya. Beberapa pekan yang lalu, di bawah pimpinan Panglima Muda Bayisan sendiri, sepasukan orang hitam menyerbu dan menghancurkan pasukan Kerajaan Chin Muda yang ternyata adalah pasukan yang melarikan diri membawa barang-barang berharga hasil perampasan mereka terhadap Kerajaan Teng Muda yang kalah perang. Banyak sekali barang rampasan ini, belum lagi kuda dan senjata, maka saking gembiranya Raja Kulukan lalu mengadakan pesta untuk menghormati pasukan itu. Dan sebagaimana biasanya, dalam setiap keramaian seperti itu tentu diadakan perlombaan-perlombaan ketangkasan di tepi sungai kuning. Perlombaan macam ini bukan hanya sebagai hiburan untuk mengembirakan suasana, namun ada pula maksudnya untuk mengumpulkan tenaga-tenaga muda. Tak jarang dalam kesempatan seperti ini bermunculan perwira-perwira baru yang diangkat karena kemenangannya dalam perlombaan. Kue-e-seng hanyut dalam arus gelombang manusia yang menuju ke tepi sungai, ke tempat perlombaan. Kue-e-seng ikut berlari-lari sambil makan roti susu kambing yang tadi dibelinya dari warung dan kini digerogotinya. Lapangan di tepi sungai itu luas sekali dan memang tempat ini sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga rata dan baik untuk tempat perlombaan ketangkasan. Hati Kue-e-seng berdenyut girang ketika ia mengenal seorang di antara para perwira tinggi yang hadir di tempat itu. Seorang muda yang tinggi kurus, berpakaian panglima, bertopi indah dengan hiasan bulu, bukan lain adalah bayi Isan, musuh lama yang dicari-carinya. Matanya tetap mencari-cari dan ia agak kecewa tidak melihat banpilocya di tempat itu. Di panggung yang sengaja dibuat, duduklah Raja Hitan, ditemani bayi Isan, Kalisani, dan belasan orang panglima tinggi lainnya. Di samping Raja ini duduk pula seorang gadis yang cantik jelita, pakaiannya serba hijau, pedang yang bergagang indah tergantung di belakang punggung. Inilah Putri Mahkota Tayami. Kue-e-seng juga dapat menduganya karena seringkali ia mendengar nama Putri ini disanjung-sanjung orang dalam perjalanannya di daerah Hitan. Pada saat itu, enam orang penunggang kuda masing-masing berdiri sejajar, agaknya menanti tanda untuk segera dimulainya berlomba lari cepat. Kue-e-seng melihat betapa di sebelah depan dipasangi tombak berjajar-jajar, antara dua meter tingginya dan ada empat meter lebarnya. Tombak-tombak itu memenuhi jalan dan dipasang amat kuatnya, gagangnya menancap pada tanah dan ujungnya yang runcing di atas. Tak jauh dari situ, di sebelah kiri jalan berdiri belasan orang barisan panah yang siap dengan busur dan anak panah. Kue-e-seng tertarik dan bertanya kepada penonton di sebelahnya, seorang hon yang agaknya adalah seorang daripada para pedagang perantau. Inilah saat penentuan bagi para pemenang, orang itu menerangkan. Enam orang itu adalah orang-orang pilihan yang telah keluar sebagai pemenang beberapa perlombaan. Kini diadakan perlombaan untuk memilih yang paling gagah di antara mereka. Pertandingan kali ini tentu seru, karena salingnya ikut. Tuh dia yang berbaju kuning. Kue-e-seng melihat bahwa pemuda yang berbaju kuning adalah seorang muda yang memang tampan dan gagah, kudanya berbulu putih dan ia berada di tempat paling kiri. Lima orang pemuda lain juga gagah-gagah, bertubuh kekar dan sinar matanya penuh semangat. Perlombaan apa saja yang akan dipertandingkan Kue-e-seng bertanya gembira. Orang itu menengok. Melihat orang yang bertanya, biarpun dari suaranya jelas seorang hon, namun pakaiannya yang compang-camping dan sikapnya yang bebas lepas dan tertawa-tawa menunjukkan bahwa orang ini tak beres otaknya, maka ia lalu menjawab singkat, kau lihat saja, tak usah banyak tanya. Kue-e-seng membelalakan mata, mengangkat punda dan tersenyum lebar. Manusia di mana-mana masih belum dapat melempar wataknya yang buruk, yaitu menilai seseorang dari pakaiannya. Makin indah pakaianmu, makin dihormat oranglah kamu. Akan tetapi Kue-e-seng tidak peduli dan melongok-longok, mendesak di antara banyak orang untuk dapat menonton lebih jelas. Sementara itu, di panggung bayi isan memohon kepada raja untuk mengikuti pertandingan ini. Ahaha, jawab raja kulukan. Siapa yang tidak tahu bahwa kau adalah panglima muda dan memiliki kepandaian tinggi? Apa perlunya kau hendak ikut pertandingan? Bayi isan tersenyum. Hamba rasa amatlah perlu, untuk memberi contoh dan menambah kegembiraan para peserta, dan hal ini dapat menarik perhatian para muda kita agar mereka berlatih lebih giat lagi. Bukankah dengan care ini, paduka kelak akan mendapatkan banyak pemuda-pemuda perkasa? Raja kulukan tersenyum. Di dalam hatinya ia maklum bahwa panglima mudanya ini juga mencari kesempatan jual muka memamerkan kepandaian. Akan tetapi karena alasan tadi ada benarnya pula, maka ia mengangguk memberi izin. Hehehe, bayi isan, hati-hati kalau kau sampai kalah, bisa jatuh nama panglima tua Kalisani menegur bayi isan dengan suaranya yang penuh kelakar. Memang Kalisani terkenal sebagai seorang yang suka bergurau dan selalu berwatak gembira. Dia juga terhitung masih sanak dengan keluarga raja. Bayi isan hanya tersenyum mengejek, lalu mengerling ke arah puteri tayami sambil berkata, mana mungkin aku kalah dengan segala macam perwira seperti mereka itu. Setelah berkata demikian, ia memberi hormat kepada raja dan meloncat turun dari panggung. Ucapan ini secara langsung merupakan ejekan terhadap diri salingah, pemuda pilihan hati tayami. Hal ini tentu saja dimengerti oleh tayami sendiri, maupun raja kulukan dan juga Kalisani. Ketika kuei isan melihat bayi isan datang menunggang seekor kuda merah, ikut berjajar sebaris dengan enam orang penunggang kuda, tangannya gatal-gatal untuk segera menerjang orang yang telah berbuat curang terhadapnya itu. Akan tetapi ia menahan nafsu hatinya karena maklum bahwa perbuatannya itu tentu akan menimbulkan kegemparan. Kalau ia kemudian diketung oleh semua orang hitam, bukankah sulit untuk meloloskan diri? Lebih baik ia bersabar dan menanti sampai terbuka kesempatan, turun tangan di waktu malam sunyi. Raja memberi tanda dengan tangan diangkat ke atas, trompet tanduk menjangan dibunyikan orang dan perlombaan ketangkasan dimulai. Peserta paling kanan dengan kuda hitamnya, seorang pemuda yang tubuhnya kokoh kuat seperti batu karang, berteriak keras. Kudanya dicambuk dan larilah binatang ini cepat laksana terbang. Debu mengepul tinggi dan para penonton mengulur leher mengikuti larinya kuda yang makin mendekati barisan tombak yang menghalang jalan. Kue-eseng sudah tidak tampak lagi di antara penonton, karena ia sudah enak-enak duduk di atas cabang pohon, tertawa-tawa dan dapat menonton dengan enak. Setelah tiba dekat barisan tombak, pemuda berkuda hitam itu berseru keras dan kudanya melompat ke atas. Hebat lompatan kuda ini. Keempat kakinya hampir menyentuh ujung tombak. Ketangkasan yang luar biasa, akan tetapi juga permainan yang amat berbahaya. Sebuah saja dari keempat kaki kuda itu menyentuh natel, tombak, tentu tubuh kuda akan terguling dan jatuh di sate ujung banyak tombak, mungkin berikut penunggangnya. Namun kuda hitam bersama penunggangnya amatlah tangkas, secepat kilat kuda itu sudah mewakili barisan tombak dan turun dengan selamat, menimbulkan debu mengebul tinggi dan sorak-sorai tepuk tangan gemuruh dari para penonton. Raja mengangguk puas. Makin banyak ia mempunyai orang-orang setangkas itu, makin kuatlah kerajaan hitam. Akan tetapi lomba ketangkasan itu belum selesai. Ujian bukan hanya sampai pada melompat di barisan matel, tombak. Ini masih belum berbahaya. Ujian kedua lebih hebat lagi, yaitu melalui barisan anak panah. Penunggang kuda hitam sudah melarikan kudanya cepat-cepat, kembali lagi setelah tiba di ujung sana untuk memasuki lingkungan barisan anak panah yang sudah siap sedia. Begitu kuda itu memasuki lingkungan itu, busur-busur dipentang dan melesatlah puluhan batang anak panah menyambar ke arah tubuh si penunggang kuda. Semua pelepas anak panah adalah ahli-ahli pilihan sehingga tidak sebatangpun anak panah yang akan mengenai tubuh kuda, melainkan menyambar tepat di atas tubuh kuda, lewat dengan cepat, dekat sekali dengan punggung, bahkan ada yang menyerempet pelana di punggung kuda. Akan tetapi si penunggang kuda yang cekatan itu tahu-tahu telah lenyap dari atas kuda. Demikian cepatnya gerakan itu sehingga ia seolah-olah menghilang, padahal ketika anak-anak panah menyambar, penunggang ini sudah menjatuhkan diri ke kiri, terus tubuhnya menggantung ke bawah perut kuda, hanya kedua kakinya yang menahan tubuh, kedua kaki yang dikaitkan kepada pelana kuda itu. Kuda lari terus, penunggangnya bergantung di bawahnya, sungguh ketangkasan yang mengagumkan. Tepuk tangan dan sorak-sorai menyambut ketangkasan ini setelah kuda beserta penunggangnya selamat melewati barisan anak panah. Dengan gerakan indah si penunggang mengayun tubuhnya dan dari sebelah kanan perut kuda ia telah duduk kembali dengan tegaknya. Ujian ketiga adalah ujian ketangkasan memanah. Sambil menunggang kuda yang mengitari lapangan, si penunggang kuda hitam itu mementang busur dan berturut-turut ia melepas anak panah yang menancap tepat pada dada dan perut boneka besar berupa manusia yang menjadi sasaran dan ditempatkan di tengah lapangan. Tujuh kali si penunggang kuda hitam itu melepas anak panahnya, dan lima di antaranya menancap tepat di tengah dada, yang dua agak meleset, menancap di pundak dan paha. Namun ini saja sudah cukup menyatakan bahwa ia lulus. Dengan bangga si penunggang kuda hitam itu lalu menjalankan kudanya ke bawah panggung, melompat turun dan berlutut ke arah raja, kemudian menuntun kudanya berdiri di pinggir ikut menonton peserta-peserta berikutnya. Peserta kedua mengalami saat maas baginya. Ketika kudanya melompati barisan tombak, di bagian terakhir kudanya terjungkal jatuh ke bawah. Perut kuda tertembus tombak-tombak itu dan penunggangnya pun mengalami nasib yang sama, perut dan dadanya tembus oleh tombak. Penonton berseru kengerian dan beberapa orang penjaga segera lari mendatangi untuk membawa pergi mayat kuda dan orang. Korban mulai jatuh dalam permainan berbahaya ini, dan penonton mulai tegang. Peserta ketiga selamat melampaui barisan tombak, dan ketika melampaui barisan anak panah, kurang cepat ia bersembunyi sehingga pundak dan pahanya terserempet anak panah. Ketika ia memanah orang-orangan dalam keadaan luka ringan ini, di antara tujuh batang anak panahnya, hanya dua yang mengenai sasaran, maka tentu saja ia pun dinyatakan gagal. Peserta keempat hanya berhasil melampaui barisan tombak. Ia terjungkal roboh dengan anak panah menancap di perut dan leharnya. Kembali ada korban yang kehilangan nyawanya dalam lomba ketangkasan ini. Namun para penonton tidak lagi menjadi ngeri. Bahkan menjadi makin tegang, karena sekarang ternyata oleh mereka betapa sukarnya olah ketangkasan yang diperlombakan ini. Peserta kelima mukanya sudah pucat melihat betapa rekan-rekannya gagal, bahkan ada yang tewas. Semua orang memandang penuh ketegangan ketika pemuda itu membentak kudanya agar mulai lari membalap. Peserta kelima ini tubuhnya jangkung kurus namun bahunya bidang dan lengannya kelihatan kuat. Ia berhasil melompati barisan tombak, berhasil pula melewati barisan anak panah dengan kerus sembunyi di bawah perut kuda seperti dilakukan peserta pertama, akan tetapi ketika ia memperlihatkan keahliannya memanah, di antara tujuh batang anak panahnya hanya dua yang menancap pada perut sasaran, yang lima meleset semua. Kegagalan inilah yang menyebabkan ia dianggap tidak lulus, tidak diterima menjadi calon panglima dan hanya dinaikan pangkatnya satu tingkat saja. Namun ia masih beruntung kalau dibandingkan dengan rekan-rekannya yang tewas atau terluka parah. Tibalah kini giliran salingah. Begitu pemuda berkudak putih ini maju, para penonton bertepuk tangan. Pemuda ini amatlah tampan dan sikapnya tenang, jelas bahwa orangnya rendah hati dan tidak sombong, namun pandang matanya yang tajam itu membayangkan semangat dan keberanian yang luar biasa. Para penonton yang sudah tahu bahwa pemuda ini adalah pilihan puteri mahkota, tentu saja simpati dan mengharapkan pemuda ini akan berhasil baik dan lulus. Sebaliknya, puteri tayami biarpun kelihatan tenang-tenang saja, diam-diam ia merasa khawatir kalau-kalau kekasihnya takkan berhasil. Perlombaan atau ujian sehebat ini hanya diadakan beberapa tahun sekali kalau raja berkenan hendak memilih calon-calon panglima yang harus benar-benar gagah perkasa. Seperti juga yang lain-lain. Salinga membawa kudanya ke depan panggung, lalu ia turun dan memberi hormat sambil berlutut ke arah raja. Kemudian matanya mengerling sekilas ke arah kekasihnya. Alangkah besar hatinya ketika ia menerima kiriman senyum dari tayami, senyum yang menimbulkan keyakinan di dalam hatinya bahwa demi untuk puteri pujaannya, ia harus dan akan berhasil. Pada saat ia bangun kembali dan melompat ke atas punggung kudanya, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda dan tahu-tahu seekor kuda berbulu merah telah berada di dekatnya. Salinga tercengang ketika mengenal penunggangnya yang bukan lain adalah panglima muda bayisan. Segera ia menjurah di atas kuda putihnya dan berkata, Salam, cuan panglima. Salam, perwira salinga yang gagah balas bayisan. Ada pesan apa gerangan yang hendak cuan sampaikan kepada saya? Tidak ada apa-apa salinga. Hanya, melihat bahwa peserta terakhir tinggal engka seorang dan aku yang hendak mencoba-coba sukarnya ujian, sebaiknya kita lakukan itu bersama. Bukankah hal itu akan menambah kegembiraan dan akan membesarkan hati kita, juga mengembirakan para penonton? Tentu saja salinga maklum bahwa di antara para saingannya dalam merebut hati cuan putri, bayisan ini merupakan saingan terberat dan juga paling berbahaya. Sudah sering kali kekasihnya, putri tayami, memperingatkan agar ia berhati-hati terhadap bayisan. Ia tentu saja dapat menduga bahwa panglima muda yang sebetulnya juga pangeran ini mempunyai maksud tersembunyi dalam mengajak ia melakukan ujian bersama. Terang bahwa bayisan takkan mungkin berani mencelakainya di depan begitu banyak saksi, di antaranya raja dan putri mahkota sendiri. Salinga menaruh curiga dan tidak suka, akan tetapi betapapun juga, tak dapat ia menulak, tak dapat ia berlaku tidak hormat kepada bayisan. Pertama, bayisan adalah panglima muda, jadi masih termasuk atasannya biarpun ia dimasukkan ke dalam pasukan yang langsung di kepala panglima tua. Kedua, bayisan adalah putra raja sendiri, biarpun hanya putra selir yang tidak begitu harum namanya karena menjadi selir raja atas kehendak suaminya yang kemudian dihukum mati. Cuon panglima amat gagah perkasa, tentu saja bagi cuon ujian ini hanya sebagai main-main belaka, berbeda dengan saya yang harus mempertaruhkan nyawa untuk dapat lulus, kata salinga merendah. Mendengar ini bayisan tertawa bergelap dan sengaja berkata dengan suara keras agar terdengar orang lain, terutama tentu saja, agar terdengar putri tayami. Hahaha, mempertaruhkan nyawa untuk permainan macam itu saja? Haha, kau berkelakar, salinga. Siapa yang tidak tahu akan ketangkasanmu? Hayalah, jangan membuang waktu lagi. Kuda kita sama-sama baik, usiamu lebih muda daripada usiaku, tentu kau lebih tangkas. Haha, bayisan lalu mencambuk kudanya yang melesat maju. Merah muka salinga karena ia maklum apa yang dimaksudkan oleh bayisan tadi. Akan tetapi ketika ia mengerling ke arah panggung, ia melihat tayami kembali tersenyum kepadanya, senyum yang mengatakan berpihak kepadanya. Ia pun tersenyum pula dan mencambuk kuda putihnya yang terbang maju ke depan. Penonton bersorak kriuh rendah. Hebat memang melihat kedua orang gagah itu. Kuda yang mereka tunggangi juga merupakan kuda pilihan. Kuda putih tunggangan salinga adalah kuda pemberian putri tayami, tentu saja merupakan kuda pilihan dari kandang istana. Adapun kuda merah tunggangan bayisan juga datang dari kandang istana, karena kuda ini hadiah dari raja sendiri ketika ia berhasil menumpas pasukan musuh beberapa hari yang lalu. Banyak di antara penonton hanya mendengar kegagahan panglima muda dari cerita para anggota pasukan belaka, jarang ada yang pernah menyaksikan sendiri, maka kesempatan yang amat baik tentu saja mengembirakan hati mereka. Sementara itu, kue-esem yang ikut merasa tegang dan gembira, tiba-tiba terkejut bukan main ketika ia mendengar suara berkeresekan di atasnya. Ketika mengangkat mukanya, ia melihat seorang kakek tua sudah duduk di atas cabang, hanya dua meter di sebelah atasnya. Inilah yang membuat ia merasa kaget bukan main. Biarpun ia tadi memperhatikan ketegangan di bawah, namun bagaimana ia tidak dapat mendengar ada orang yang tahu-tahu berada di atasnya? Ia memperhatikan kakek itu. Kakek yang aneh sekali. Pendek, luar biasa pendeknya paling-paling satu meter tingginya. Tubuhnya, kaki tangannya, kecil seperti kaki tangan anak berusia 10 tahun, akan tetapi kepalanya sebesar kepala orang dewasa, bahkan lebih besar lagi tampaknya karena rambutnya yang penuh uban itu riap-riapan. Kumis jenggotnya memenuhi separuh muka, alisnya juga panjang sampai ke pipi, bibir yang merah tampak membayang di antara kumis jenggot, tersenyum-tersenyum lebar dan matanya yang kecil itu bersinar gembira seperti anak yang nakal. Di pundaknya sebelah kanan bertengger seekor burung, burung hantu atau burung malam yang matanya seperti macu kucing, kelihatan cerdik-licik dan menakutkan. Sekali pandang saja maklumlah kue-eseng bahwa kakek pendek aneh yang duduk di sebelah atasnya itu adalah seorang yang berkepandayan tinggi, maka ia bersikap hati-hati dan waspada. Ia tidak pernah mendengar di dunia Kang Ou ada tokoh macam ini, maka ia tidak tahu dari golongan mana kakek ini dan bagaimana pula sepak terjang serta wataknya. Karena sejak tadi ia sendiri tidak pernah memperlihatkan kepandayannya, bahkan ketika naik ke atas pohon itu pun ia mendaki seperti orang biasa, maka kue-eseng merasa yakin bahwa tak seorang pun dapat menduga ia berkepandayan, juga kakek itu tentu tidak. Maka ia segera pura-pura tidak melihatnya, atau tidak mempedulikannya, tertawa-tawa dan bertepuk-tepuk tangan melanjutkan keasyikannya tadi menonton perlombaan. Tangkas sekali salingah dengan kuda putihnya. Sambil mengeluarkan teriakan nyaring, salingah mencambuk dan kudanya melompat ke atas melewati barisan tombak. Rambut dan ujung baju salingah berkibar-kibar bersama ekor kuda ketika mereka melayang di atas barisan tombak, selamat sampai di ujung dan turun kembali ke atas tanah. Akan tetapi lebih hebat sorak-sorai menyambut lompatan kuda merah yang ditunggangi bayisan. Panglima muda ini sengaja melompat tepat di belakang salingah dan begitu kuda merahnya melompat, diam-diam bayisan mengerahkan lewakang dan ginkangnya. Ia menjepit perut kudanya dan menambah tenaga loncatan kuda dengan loncatannya sendiri sehingga dia bersama kudanya melayang jauh lebih tinggi daripada salingah. Para penonton dengan jelas melihat betapa kuda merah itu semet terlebih berada di atas kuda putih dan melayang lebih cepat. Kalau saja bayisan menghendaki, bisa saja ia menurunkan kuda merahnya tepat di atas salingah sehingga pemuda itu dengan kuda putihnya akan celaka. Kalau hal ini terjadi, tentu merupakan kecelakaan yang tidak disengaja. Namun bayisan tetap khawatir kalau-kalau raja dan tayami mengetahui rahasianya. Selagi para penonton menahan nafas dan berseru kaget melihat kuda merah meluncur di atas kuda putih, tiba-tiba bayisan berseru keras sekali dan tahu-tahu kuda merahnya itu berjungkir balik membuat salto di udara dan turun beberapa meter di sebelah depan kuda putih. Gemuruh sorak dan tepuk tangan menyambut pertunjukan yang hebat ini. Bahkan kue-eseng sendiri yang ikut bertepuk tangan, diam-diam terkejut dan kagum menyaksikan kelihayan bayisan. Ia tahu bagaimana caranya bayisan melakukan semua itu, dan inilah pula yang menyebabkan ia kagum karena tokoh hitam itu ternyata amat maju dalam lewakang dan ginkangnya. Kalau semua orang bertepuk dan berseruak adalah kakek di atas kue-eseng itu bersungut-sungut, ah, bau, bau. Kue-eseng mendengar ini akan tetapi pura-pura tidak dengar dan tidak tahu, karena sebenarnya ia pun tidak mengerti mengapa kakek itu mengatakan bau. Bau apa sih? Dengan lagak dibuat-buat bayisan sengaja minggirkan kudanya dan memberi isyarat dengan tangan agar saling melarikan kudanya terlebih dahulu memasuki barisan anak panah. Para penonton sudah diam semua karena kini mereka mulai merasa tegang. Bagaimanakah gerangan kera kedua orang gagah ini menghadapi hujan anak panah? Apakah juga seperti yang dilakukan peserta pertama tadi bersembunyi di bawah perut kuda? Kera seperti ini memang amat populer di antara orang-orang hitam. Boleh dibilang setiap prajurit mempelajarinya, walaupun tidak banyak berhasil baik karena kera ini hanya dapat menyelamatkan diri dalam keadaan darurat saja. Dalam keadaan perang sungguh-sungguh, kera ini malah kurang tepat, karena biarpun tubuh sendiri tidak terkena anak panah, kalau kudanya yang terkena dan roboh, bukankah penunggangnya akan tergencet dan memudahkan musuh untuk membunuhnya? Betapapun juga, kera lain tidak ada dan kini menyaksikan dua orang muda itu memasuki barisan panah, tentu saja para penonton, termasuk raja sendiri dan juga putri mahkota memandang penuh perhatian dan ketegangan. Ketika kudanya telah memasuki barisan anak panah, begitu terdengar suara menjepret dan anak panah menyambar-nyambar, sekali menghentakan tubuhnya, salingnya telah meloncat dan berdiri di atas punggung kudanya, berdiri sambil menekuk lutut membuat tubuhnya sependek mungkin, hampir berjongkok. Dengan begini, anak panah menyambar ke arahnya ke seluruh bagian tubuh dari kepala sampai ke kaki. Para pemanah itu memang diperintahkan untuk memanasi penunggang kuda dan sama sekali tidak boleh memanah kudanya. Begitu puluhan batang anak panah itu sudah menyambar dekat, tiba-tiba salingnya berseru keras dan tubuhnya mencelat ke atas dalam keadaan masih seperti berjongkok. Kudanya lari ke depan, akan tetapi karena salingnya juga mencelat ke depan, ketika ia turun lagi, tepat kakinya tiba di atas pelana kudanya. Kembali anak panah menyambar, akan tetapi kembali tubuh salingnya mencelat ke atas dan demikianlah secara bertubi-tubi anak panah itu dapat dilakukan sambil meloncat ke atas dengan gerakan yang tangkas sekali. Sorak-sorai menyambut Kero menghindarkan anak-anak panah ini, Kero yang dianggap lebih tangkas dan lebih berani daripada Kero bersembunyi di perut kuda, akan tetapi sudah tentu saja merupakan Kero yang lebih sukar, yang hanya dapat dipelajari orang-orang pandai. Tiba-tiba sorak-sorai lebih mengegap gempita ketika bayi San dengan tenangnya memasuki barisan anak panah bersama kudanya yang ia jalankan seenaknya saja. Anak panah menyambar bagaikan hujan ke arahnya, namun panglima muda ini sama sekali tidak membuat gerakan mengelak. Semua orang termasuk raja kaget karena bagaimana orang itu begitu enak-enakan sedangkan puluhan anak panah menyambar dengan cepat ke arahnya. Akan tetapi tiba-tiba bayi San menggunakan cambuk di tangan kanan yang diputar-putar cepat sekali, menangkis semua anak panah yang runtuh ke kanan-kiri begitu terkena sambaran cambuk yang diputar. Tangan kirinya juga ikut membantu, begitu lengan baju yang kiri menyampok, anak panah menyeleweng atau terpental. Kembali kue-eseng diam-diam memuji. Kiranya bayi San sudah banyak maju kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Ah, bau tengik dan kecut. Jembel busuk tak pernah mandi terdengar makian perlahan di sebelah atas kue-eseng. Mendengar makian ini, kue-eseng mengerutkan kening. Kurang ajar, pikirnya. Kiranya yang dimaki bau tengik dan kecut adalah dia. Dengan hati mendongkol kue-eseng bernunak, memandang kakek itu yang juga memandang kepadanya sambil menutup lubang hidung dengan telunjuk dan ibu jari yang menjepit hidung. Hehehe, kakek cebol. Bau tengik dan kecut itu datangnya dari jenggot dan kumismu. Coba kau cukur bersih cambang bau kemu, tentu lenyap bau tak enak itu, hehehe. Mendengar ini, kakek itu melepaskan dekapan pada hidungnya, lalu tangannya menyambar jenggot dan kumisnya yang panjang, dibawa dekat-dekat ke ujung hidung lalu ia mendengus-dengus dan mencium-cium. Mendadak ia berbangkis dua kali. Hacing! Hacing! Apek! Apek! Wah, jembel busuk, kau berani mempermainkan aku, hah? Burung setan, kau wakili aku pancal hidungnya sampai keluar kecap dan tampar kedua pipinya sampai bengkak-bengkak kakek itu berkata perlahan. Kue-eseng memang sudah siap sedia menghadapi segala kemungkinan karena orang takkan dapat menduga apa yang akan dilakukan seorang kakek aneh seperti itu. Akan tetapi ia kaget juga ketika tiba-tiba sesosok sinar abu-abu menyambar ke arah mukanya. Kiranya burung hantu itu telah menyerang dengan gerakan terbang yang sama sekali tidak menimbulkan bunyi, tahu-tahu burung itu telah menggunakan paruhnya untuk mematuk hidungnya, disusul tamparan dengan kedua sayap burung itu ke arah kedua pipinya. Serangan yang hebat sekali, lebih hebat daripada sambaran anak-anak panah yang betapa laju pun.